salam sejahtera buat kita semua selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul speaker ini terima kasih pada kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah speaker bluetooth 211 yang mana speaker bluetooth ini disini kondisinya rusak dan kita akan memperbaikinya disini kawan-kawan dan kita akan lepaskan speaker ini kita keluarkan dari kotak ini disini ada terdapat kabel USB chasenya dan kita lepaskan disini sudah nampak speaker ini nah disini dikerusakan dari speaker ini kita akan coba pastikan kita hidupkan speaker ini disini tombol powernya dan pada saat kita hidupkan speaker nya sudah menyala tetapi suara speaker charger ini tidak ada keluar sama sekali nah jadi disini sudah kita on kan kawan-kawan dan kita akan coba hubungkan disini kabel charger nya nih kita coba sambil charge apakah karena keadaan love it makanya tidak ada suaranya dan kita sambil charge disini dan kita off kan kembali dan kita kawan-kawan disini dan sudah menyala dan tetap suaranya tidak keluar kawan-kawan nah jadi seperti itulah kerusakan speaker bluetooth 211 ini dan kita lepaskan kembali kabel charge ini dan supaya kita perbaiki disini kawan-kawan nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari dan disini sudah kita lepaskan penutup di bagian depan ini ada terdapat jaring-jaring dan juga ada empat buah sekrup untuk supaya kita lepaskan nah disini kita akan buka kawan-kawan botnya nih atau sekrupnya nih nah disini sedang kita buka nah kita akan congkel di bagian samping depannya nih atau supaya kita bisa melepaskannya nah disini kita menggunakan pinset seperti ini nah disini sudah nampak kawan-kawan dan sudah keluar disini papan PCB nya dan kita akan cek disini kondisi tegangan pada baterainya ini apakah kondisi ada tegangan atau kondisi low supaya kita ukur disini tegangan pada baterainya ini pada saat kita ukur disini tegangannya 3,8 volt dan disini kondisi baterainya masih bagus dan kita cek juga tadi disini speaker nya tidak ada yang putus nah kabelnya terkoneksi semua nah disini kita akan mengganti sebuah kapasitor SMD kawan-kawan dan kita akan lepaskan disini nah kita akan mengganti sebuah kapasitor disini dengan template C5 disini kawan-kawan kita coba disini kita akan ganti dan kita ambil penggantinya disini dari sebuah papan PCB speaker bluetooth bekas dan kita ambil nanti dari sini nah kita akan mengambil disini nanti untuk penggantinya dan kita akan melepaskan kapasitor SMD ini supaya kita panasih menggunakan solder uap nah disini sudah kita angkat kawan-kawan dan kita letak disini kita akan mengambil penggantinya yang tadi dan disini kita akan coba tempelkan kembali nah disini sudah selesai kita tempel kawan-kawan dan kita akan test nanti apakah suara dari speaker ini sudah keluar dan kita dinginkan disini papan PCB ini menggunakan kipas portable supaya tidak terlalu panas papan PCB ini nah disini sudah kita hidupkan kawan-kawan dan suaranya belum keluar atau belum berhasil dan disini belum keluar suaranya dan selanjutnya kita akan coba mengganti kapasitor di bagian sini kawan-kawan dan disini simbol dari nampliknya C1 nah kita akan menggantikan dari copotan tadi dan kita panasih disini dan kita pasang kembali disini nah disini sudah kita pasang kembali kapasitor SMD copotan tadi yang dari C5 tadi dan kita kipas disini papan PCB ini supaya tidak terlalu panas juga dan kita hidupkan disini speaker ini kawan-kawan dan suaranya sudah keluar dan sudah berhasil kita memperbaikinya dan inilah tadi kapasitor yang sudah kita ganti tadi nah jadi buat kawan-kawan dan semoga bermanfaat video ini jangan lupa bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari dan kita ambil tadi penggantinya dari papan PCB ini nah kita akan pasang kembali kawan-kawan papan PCB ini supaya kita tes nanti koneksi lewat Bluetooth nah disini kita akan kunci kembali kawan-kawan skrupnya ini kita tutup nah disini kita kunci kembali skrup yang empat buat tadi nah kita akan tes kawan-kawan suara dari speaker ini dan kita akan koneksikan dan kita tutup disini jaring-jaring di bagian depan ini nah kita akan hidupkan disini tombol powernya ini dan suaranya sudah keluar dan kita cari kode Bluetoothnya di HP Android ini dan kita cari kawan-kawan disini kode Bluetoothnya BT speaker dan kita sambungkan disini dalam proses dan sudah terhubung nah kita akan tes suaranya kawan-kawan dan boleh simak disini dalam video ini nah jadi seperti itulah tadi cara memperbaiki speaker Bluetooth 211 yang tidak mengeluarkan suara dan disini sudah jelas dan semoga bermanfaat video ini dan saya akhiri dulu video ini kawan-kawan sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih